Nah, ini bisa dibilang untuk pertama kalinya Uti sama Uta datang ke Sea World. Mana ikan pari yang gede banget. Kalau dia lewat tuh langsung kayak semuanya jadi kayak gelap. Ternyata dia udah meninggal. Waaah, abis dari samudera tadi udah puas-puas, sekarang kita belum berakhir perjalanannya. Kita sekarang akhirnya ke Sea World. Ke Sea World ini sebenarnya kajang kita meduh juga. Betul. Tapi emang kita juga punya tujuan ke Sea World sih sebenarnya. Oh, jadi tadi dari samudera, kita sengaja jalan kaki menuju ke Sea World. Nah, pas lagi jalan, hujannya gede banget. Parah, sampai ngeker. Sampai ngeker. Sekarang celanaku juga masih belum kering. Tapi sekarang udah lumayan agak kering karena tadi kita sempat makan dulu sebentar. Nah, sekarang kita ada atreksi U. Ada atreksi U. Oke, seperti apa sih Sea World? Uta sama Uti belum pernah masuk nih. Langsung kita berakhir. Mari. Ini ikan, kenapa pada diem semua ya? Kan harusnya kan kalau ikan gerak terus ya. Cuma kenapa dia diem ya? Ini piranha buka sih? Bener piranha guys. Tapi kenapa pertanyaannya dia diem ya? Apa kalau nggak ada mangsa emang dia diem ya? Nanti kalau ada mangsa baru kucuk, 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 kucuk gitu ya. Papa, papa mau put spa pakai piranha nggak? Oh, makasih banget. Ilang dong berarti kuku-kuku aku. Kok dia diem semua sih, nak? Nggak gerak gini loh. Tidur. Apa gimana sih kalau aku baru lihat ikan diem doang begini? Kayaknya dia lagi posture deh. Kita di dalam laporium, Mak. Lihat, kita di dalam laporium. Wow, kita di dalam laporium. Di dalam laporium. Bikinnya gila banget. Nah, ini bisa dibilang untuk pertama kalinya Uti sama Uta datang ke SeaWorld. Bener, karena waktu itu kita sempat pengen ke SeaWorld. Tapi keburu tutup. Pertama sebelum pandemi keburu tutup. Terus setelah pandemi ini ditutup. Jadi kita nggak bisa nangin nih baru pertama. Mereka sayang tuh. Mereka bener-bener excited banget tuh. Oh, gede banget tuh. Tuh, gede banget. Tuh, tuh. Gede banget. Tuh, gede banget. Tuh, keren ya. Ikan apa itu? Ikan di mulutnya. Ini, ini ikan nih. Ini, adik utin nih. Keren ya ikan di mulutnya gitu. Wah. Jadi ini berdanak. Mereka puhat ikan-ikan masuk ke akuarium gini. Waktu itu pernah ke salah satu akuarium yang ada di Jakarta. Tapi kan kecil, kalau ini kayak gede banget. Terus ada begininya gitu. Kayak mereka belum pernah lewat gitu. Terus ngeliat tadi pada... Kalau kata-kata ada pak-pak ngasih makan hiu gitu. Dia sempet takut tapi diliatin. Lagi diliatin, lagi diliatin, lagi gitu. Ini ikan hiu. Sini, sini, sini. Panjangnya 6 meter. Sini. Lagi bobo. Panjang banget. Sama, serem banget. Kamu kalau berdiri di sebelahnya, setelah hidup kamu masuk. Kalau kamu buah sen, kamu tinggal masuk aja ke sebelah dia. Bobohan di sebelahnya. Iya. Tapi kalau ibu sampai ada dalam bahaya nih. Iya. Ketemu ikan yang segede gini. Iya. Aku rela. Kenapa? Aku rela cari bantuan yang lain gitu. Tolong. Cari banget. Istri saya dalam bahaya. Bukan udah dalam bahaya. Udah dalam maut. Jadi kalau... Sayang. Aku sendiri pengalaman ini baru kedua kalinya seumur hidup datang ke SeaWorld. Waktu itu masih sama temen-temen. Sekarang... Kalau aku makan emang karena tinggalnya di Jakarta ya. Jadi kayak Ancol ini tempat hiburan aku ke dunia fantasi. Terus pertama kali ada SeaWorld. Excited banget. Kesini sama orang tuaku. Sama mama papa. Sekarang rasanya kayak time place. Kita jadi mama papa, saran. Iya. Bawa anak-anak. Silahkan satu kali pemberian makan. Penjalan kami mampu memberikan sekitar 8 sampai dengan 12 kilogram gurita. Potong biar tangan ini yang ada di dalam akuari yang mempunyai hati. Menurut aja dan kura-kura mereka sama-sama hewan red kill. Dan mereka sama-sama hewan yang memiliki temurung. Tapi ternyata salah penjalan kura-kura itu memiliki beberapa perbedaan. Ternyata memang kesini. selamat menikmati 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 selamat menikmati